Sementara Tersedara Sekjen Partai Amanat Nasional Edi Suparno memastikan partainya mendapat jatah kursi di kabinet jika terjadi pergantian menteri. Bahkan Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan sudah dipanggil Presiden Jokowi Dodo pada selasa sore. Isu perombakan kabinet atau reshuffle kabinet semakin kencang. Presiden Jokowi Dodo dikabarkan akan mengganti sejumlah anggota kabinetnya pada hari Rabu 15 Juni 2022. Sejumlah nama juga sudah dipanggil ke Istana Kepresidenan. Bahkan Sekjen Partai Amanat Nasional memastikan partainya akan mendapat jatah kursi menteri setelah bergabung dalam pemerintahan Jokowi Dodo Ma'ruf Amin. Bahkan Ketua Umum Pan Zulkifli Hasan sudah memenuhi panggilan Presiden pada selasa sore. Kita tentu yang bisa saya sampaikan adalah kader terbaik kita mudah-mudahan dalam waktu dekat ini ya bisa ikut secara aktif untuk mendukung mengawal program-program dari Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin. Pan dari awal sudah mengatakan kita akan mengawal pemerintahan Pak Jokowi dan Kiai Ma'ruf Amin sampai tahun 2024. Namun belum diketahui posisi apa yang akan ditempati kader PAN. Selaku Partai Pengusung Jokowi Dodo dalam pemilihan Presiden, PDI Perjuangan dan Partai Kebangkitan Bangsa yakin bahwa kadernya yang menjadi menteri tidak akan diganti oleh Presiden. Kalau kami baik-baik saja. Kalau menggunakan istilahnya Pak Presiden, kami semua keluarga besar PDI Perjuangan orapopo, aman-aman saja. Risabel Kabinet berganti Presiden dan Presiden tentu akan memutuskan yang terbaik, menteri-menterinya siapa saja, dari partai mana, ya kalau ada pergantian siapa yang mau diganti. Insya Allah aman-aman saja. Aman-aman saja, ada penambahan atau pengurangan atau pergeseran? Ya, semuanya pasti ingin ada penambahan, tetapi kita serahkan semuanya kepada Presiden, karena itu hak prerogatif Presiden. Itu adalah kemenangan beliau, biar tahu mana yang terbaik. Menteri desa nggak digeseran Pak? Aman, insya Allah aman. Sore Shuffle itu semuanya, apa namanya, privilege-nya Pak Presiden, ya. Kan yang menteri-menteri itu kan adalah pembantu Presiden. Ya, pembantu Presiden apa mau diganti, mau ditambah, mau dikurang, segala macam, itu semuanya hak prerogatif Presiden. Tapi Pak Arlangga bagaimana posisinya? Seperti yang biasa-biasanya, komunikasi Pak Presiden langsung kepada Ketua Umum kami. Pemerintahan Jokowi Dodo, Ma'ruf Amin, sudah dua kali melakukan pergantian menteri. Pertama, pada 22 Desember 2020, saat Presiden mengganti enam menteri. Di antaranya, Tri Risma Harini menjadi menteri sosial, Sandiaga Uno menjabat Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan Budi Gunadi Sadikin menjadi menteri kesehatan. Setelah itu, Presiden juga meromba kabinetnya dengan melantik Nadiem Makarim sebagai Mendikbud dan Ristek, serta Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Investasi sekaligus Kepala BKPM. Glenn Joshua dan Ahmad Teguh melaporkan dari Jakarta.